oke guys welcome back to my channel caranya kita semua oke di kesempatan kali ini kita bakalan berbagi masalah ini yang paling sering ditanya bang pakan yang bagus apa sih untuk nubuin bunga nubuin cabung untuk warna juga apa sih bang nah disini kita bakalan ngebahas masalah pakan meskipun sebenarnya banyak faktor untuk nubuin bunga contohnya air sama suhu tapi kita bakalan ngejelasin masalah pakan disini ini banyak banget ditanyain dan disini kita kenapa kita ngejelasin ini mulai dari pola pakan jadi ya memang pakannya bagus tapi harus tau cara pemberian pakannya gimana dan disini kita bakalan coba jelasin kalau ikan size kecil progresnya itu pakannya gimana pola pakannya gimana terus untuk ikan-ikan yang sedeng size juvenil itu makannya gimana itu kita bakalan coba jelasin disini sesuai dengan pengalaman yang kita miliki jadi ya semoga ini bermanfaat buat temen-temen semua dan kalau gitu gak usah lama-lama ya buat yang baru datang jawabkan like, komen, dan subscribe channel ini kalau gitu kita intro jadi disini kita bakalan bahas masalah pakan yang bagus itu apa sih untuk maru ataupun untuk cana lah kita ngomong untuk cananya yang bagus itu yang keimbangan karena sebenarnya kalau kita lihat kita teliti semuanya pakan itu ya selama itu memang benar pakan ikan pasti bagus ya cuman kita disini bakalan menekankan kepada beberapa jenis pakan aja tapi disini kita bakalan ngebahas pakan hidup aja karena aku sendiri gak pernah pake pakan-pakan yang kayak ya kalaupun pelet aku tuh pernah pake pelet warna tapi kalau untuk yang lain-lain tuh jarang sih aku paling sering itu untuk warna aja jadi untuk warna itu aku support di pelet aja kalau untuk warna itu terutama sebelumnya aku di marco itu kan sempet bikin pelet itu videonya udah ada itu bisa dicek itu untuk warna aja gitu nah sekarang kita bakal ngomongin pakan-pakan alami karena ya ini bisa ditanya ke keeper manapun buat temen-temen tuh ya yang keeper yang sudah lama-lama ya terutama yang memang bener-bener udah lama main di duniaikan gak ada pakan yang apa ya lebih bagus daripada pakan hidup itu gak ada pasti jawabannya akan seperti itu kecuali ini kecuali ya kecuali memang kalau kita untuk support warna untuk support warna ini memang kalau untuk pakan-pakan biasa itu kadang kurang maksudnya kurang itu contohnya kayak di Blue Pulkra Pulkra itu ketika kita cuma kasih pakan-pakan yang biasa aja maka hasilnya gak kalah maksimal gitu salah ini salah satu contoh doang jadi ada memang pakan itu yang bagus memang pakan hidup gitu tapi ada beberapa memang yang harus di support tetap di support sama PLN ya contohnya kayak Blue Pulkra untuk naikin Yulosport warna birunya biar cerah biar terang gitu kan itu tetap harus di support pakai PLN ini buat gini ya buat temen-temen yang ibaratnya ini takutnya ada yang tiba-tiba nanya bang kalau buat Pulkra apa yaudahnya aku kasih tau untuk Pulkra aku pakenya pellet virus udah itu aja untuk takaran ya secukupnya aja kalau saya terlalu banyak jadi diatur ya dosisnya oke guys jadi kita ke topik sekarang jadi yang pertama kita bakalan ngomongin pakan-pakan yang bagus untuk baby-an ya mungkin kalau baby-an aku sendiri mungkin bisa dicat di video sebelumnya aku disini karena ini pakan yang paling gampang yang aku dapetin di daerahku jadi aku cuma pakai ulat hongkong meskipun kadang dalam satu minggu itu aku selalu selingin sama yang namanya cacing gitu ini untuk baby-an jadi aku gak terlalu banyak varian untuk baby sendiri karena untuk baby itu aku ya paling ulat hongkong hariannya mungkin dua hari sekali tiga hari sekali atau seminggu sekali aku masukin cacing gitu guys jadi gak terlalu apa ya gak terlalu ribet sih sebenarnya untuk baby-an sendiri tapi ingat untuk kita numbuhin bunga numbuhin cabung itu ya gak hanya dipakan aja memang salah satu faktornya itu pakan tapi ingat ada faktor-faktor lain gitu ya jadi mulai dari air mulai dari suhu itu juga harus kita ketahui pH pH itu masuk ke air ya itu juga harus kita ketahuiin gitu terus buat masalah teman-teman yang selalu nanya ini bang ikannya makan tiap hari tapi kok gak besar-besar gimana cara nahan saiznya itu sudah ada videonya teman-teman bisa cek videonya di youtube kita itu bisa kok itu sudah lengkap ada gimana caranya kita apa namanya treatment ikan kita dengan protein yang banyak full protein tapi dengan apa ya dengan hasil ikan kita yang gak cepat besar itu sudah ada bahkan kalau teman-teman yang sudah lama ngikutin kita itu pasti tahu kok progresan kita itu benar-benar dari kecil dulu dari kalau aku ingat itu ya ke awal aku buat video youtube itu aku bikin salah satunya itu cara memilih bahanan apa ya bahanan maru kelas kontes kalau gak salah gitu deh itu dulu awal itu aku beli ikannya itu di shopee ikannya itu mungkin aku tunjukin hasilnya sekarang nah ikannya yang itu nah itu aku dulu beli shopee harga 18 ribu kalau gak salah tapi aku udah lupa tokonya karena itu udah november atau pokoknya 3 bulanan mungkin ya 3 bulanan mungkin ya dan size-nya itu dari size 10 itu sekarang masih masih 15an lah jadi gak terlalu banyak banget nambah karena itu yang barusan itu dia tuh ada di tank yang lebarnya cuma 20 cm nah kembali lagi maaf jadi untuk pakan itu bisa mulut hongkong cacing tapi kalau ada udang ini buat temen-temen ya kalau aku sendiri jadi bang kenapa sih gak pernah pakai udang ya aku sendiri jujur ada kulkas tapi kulkasnya itu sering dimatiin jadi kalau ibuku itu apa lagi nyetika jadi itu kipasnya dimatiin kulkasnya dimatiin jadi kan udangnya itu cepet busuk karena sering dimatiin dihidupin dimatiin jadi aku gak pernah kasih makan udang gitu sebenarnya sih aku pengen udangnya karena udang itu murah gitu loh kita beli di pasar ribaratnya atau beli di pakan-pakan predator udang-udang yang kecil itu kan murah itu kita kasih makan sehari satu 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 itu sebenarnya bagus banget cuma karena aku sendiri keterbatasan yang gak ada kulkasnya ini untuk baby-an jadi sudah jelas ya pakan itu ulat hongkong cacing atau udang tapi kalau aku ulat hongkong itu harian karena itu yang paling gampang tapi buat temen-temen yang memang notabene banyak ada cacing di rumahnya banyak ada udang aku lebih nyarankin sih ke udang atau ke cacing itu dua pilihan yang apa ya maksudnya terserah di kalian terus kalau ada yang nanya bang kalau udang nanti warnanya bakal naik nah ini banyak banget ditanyain bang kalau ikan aku kasih makan udang kan nanti warnanya naik ingat udang itu bukan hanya untuk menaikkan warna juga tapi ingat ada kandungan protein yang tinggi juga di udang jadi bagus juga buat naikin cabung naikin apa namanya naikin bunga gitu jadi gak selamanya yang ketika ada plusnya buat ya memang sih udang itu terkenal buat naikin warna tapi bukan berarti udang gak bisa naikin cabung atau bunga gitu guys jadi untuk pilihannya untuk ikan size kecil ya mungkin 10-15 itu kalian bisa pilih-pilih diantara 3 itu diantara ulat hongkong cacing sama udang dan untuk ulat jerman aku gak pake karena ulat jerman itu terlalu besar dan keras banget kulit luarnya nah itu yang pertama setelah itu pakan selanjutnya untuk ikan di size 20 up itu biasanya kalau aku sendiri 20 up 25 25 30 itu kalau bisa kata kalau gak bisa kata cacing kalau gak bisa cacing udang sebenarnya kalau mau tetap yang bagus aku sih nyaraninnya itu 3 ini di mix jadi mungkin seminggu kata seminggu udang seminggu cacing dan ini ada beberapa hal yang mungkin akhir-akhir ini sering dibahas sama orang bang katanya kalau udang itu bisa bikin ikan itu apa finbrut ya kalau gak salah finbrut atau gimana sih ya finbrut ya atau gesek-gesek ini kalau pengalaman pribadi jadi aku sendiri itu punya redmaru mungkin aku tunjukin nah itu di redmaru nya dan redmaru itu memang punya penyakit gigit ekor kurang lebih itu mungkin sudah 6 kali lah gigit ekor dari dia kecil sampai dia besar nah ketika sudah besar kayak tadi itu ikannya kan di outdoor ya sebelumnya gak outdoor sih kayak semi outdoor jadi ada kayak ruangan tapi atasnya itu dari kayak yang bening dari kaca bening gitu jadi kena citar matahari nah disana itu ikannya jarang dimainkin jadi kan gak ada galak galaknya sama sekali setelah itu setelah aku display aku galakin kayak tadi aku tuh sempet kasih makan udang beberapa kali tapi itu gak apa-apa gak ibaratnya gimana ya ya memang karena ikan ini tuh seling-seling jadi udang cacing udang cacing udang cacing gitu aja terus gitu sampai akhirnya pas udah aku display aku kasih makan udang aja terus itu gak kenapa-napa tapi ikan itu berubah ketika aku sempet ya aku gak mau bilang pokoknya intinya aku kasih makan udang karopil udang karopil jadi aku kasih makan udang karopil itu cuman satu setiap hari itu cuman satu kalau gak dua aku lupa itu cuman dalam jangka waktu dua tiga hari kalau gak salah ikanku itu langsung gigit ekor maksudnya langsung kambuh lagi gigit ekornya gitu sedangkan kalau aku sendiri ini aku kasih edukasi sedikit ya pengetahuan dari yang aku tahu gigit ekor itu ada dua faktor yang pertama memang mental ikannya yang gak bagus atau gila lah sebenarnya sama yang kedua itu bisa jadi kayak ada apa sih alergi sama pakan atau lebih tepatnya orang jaman sekarang tuh bilangnya sih alerginya sama karopil sama pewarna gitu nah kita oke kita singkirkan itu kita balik ke topik lagi nah untuk ikan di size 25 up itu kalau aku sih nyaranin ini itu cacing udang kata itu bisa di mix karena ketiganya ini bagus banget gitu kecuali mungkin teman-teman mau naikin warna itu bisa pakai udang lipus udang itu bagus karena udang itu memang sudah terbukti ya banyak dari dulu lah dari yang namanya pemain lohan sampai yang tete bengek itu udang itu buat naikin warna bagus tapi bukan berarti kata cacing itu gak bisa naikin warna itu bisa cuman gak sekeras udang gitu dan apa ya maksudnya kalau pun dari kecil dipus sama udang itu menurutku bagus sih karena aku punya pengalaman ya contohnya red maruku yang tadi itu itu dari kecil itu sudah memang makannya udang terus sih jadi ya kalau pun ada cacing itu hanya sedikit banget sedikit banget gitu jadi udang itu dari keeper sebelumnya karena aku itu termasuk tangan kedua jadi setelah aku ambil ya itu dah aku pakai udang tapi udang karopil setelah itu ya sebelum dia gigit ekor udang karopil itu cuman bertahan 3-4 hari lah ikan itu langsung gigit ekor dan aku langsung kayak gila co co ya sayang banget karena ikan yang notabene udah bagus ya warnanya udah up bunganya juga udah lumayan tapi gigit ekor dan gak sembuh sekarang ikannya itu kalau temen-temen mungkin pernah lihat kontennya bos-bosku jadi ikan itu sekarang itu ada di rumahnya bos-bosku ada dia punya red maru yaitu ikan yang tadi itu dia itu gigit ekor sampai sekarang yaitu dah ikanku sebelumnya di kontennya bos-bosku juga sempat nonton bahwa ikannya ikan itu masih gigit ekor gitu tapi memang untuk ikan gigit ekor ini agak susah sih sulit banget ya mungkin ada beberapa cara pencegahan ada mungkin aku next akan bikin hanya untuk mencegah aja sih atau meminimalisir dia gigit ekor itu bisa untuk yang sudah penyakitan itu bisa mungkin di next video aku bakalan buat gitu nah balik lagi untuk yang tadi untuk pelapakan udang cacing kata nah ini bagus banget buat naikin bunga ataupun warna untuk maksudnya untuk naikin base-base warna itu bagus tapi kalau emang kita mau push warnanya biar bener-bener pekat terus kita mau rubah lah warnanya dari yang kuning jadi ke orange itu tetap aku saranin untuk main pellet dan untuk pellet sendiri aku gak bisa nyaranin pakai pelletnya siapa karena aku sendiri gak pakai pellet dan ikanku itu si Marco yang ini nah dia itu memang kuning memang sudah bawaan ikannya jadi kuningnya dia itu alami kalaupun dulu pernah kuning banget itu sempat aku bikin pellet dulu tapi aku stop karena dulu itu aku gak sukanya itu gini setiap dia pup jadi airnya itu jadi ikut kuning karena kandungan dari karopil itu sendiri sedangkan kontes juga gak ada jadi pellet yang aku buat itu kalau untuk ikan-ikan yang mau berangkat kontes itu sudah ada kan videonya secara pembuat itu bisa di cek itu kalau ada ikan mau ikut kontes dua minggu ke depan itu bisa dipush pakai pellet-pellet yang kayak yang aku bikin itu gitu tapi untuk harian gak cocok sih karena terlalu over karopilnya setelah itu yang harus diingat dari kalau pakan sudah aku jelasin ya cuman ini ini aja pakannya tapi yang paling penting disini apa mengatur pola pakan sebenarnya pola pakan itu terserah kalian mau sehari sekali dua hari sekali tiga hari sekali itu gak apa-apa yang penting kalian harus tahu kalau aku sendiri ikan yang dalam masa-masa grow up itu kalau bisa makan setiap hari tanpa kuasa karena kita kan apa ya harus support protein yang cukup untuk ikan-ikan yang grow up atau ikan-ikan yang dalam masa grow up masa pertumbuhan agar pertumbuhannya itu maksimal terutama pada bunga karena kita kan ngomonginnya maru ini jadi kalau maru itu harus bunga itu nomor satu jadi progress ikan kalau masih kecil progress di bunga warna itu gampang sekarang banyak banget pellet- pellet yang udah jahat kalian tinggal beli itu harganya gak terlalu mahal yang penting hasilnya tapi untuk pellet sendiri ini aku selipin sedikit pesan jangan terlalu mudah kita itu menyalahkan pellet seseorang karena ada kalanya kadang kita ketika nyoba pellet seseorang gak cocok makanya gak ada hasil bukan berarti pellet ini gak bagus kadang hanya gak cocok saja itu sih kalau aku kita melihat segala sesuatu halnya itu dari segi positif nah setelah itu ingat untuk pellet- pellet itu harus diatur jadi ikan yang kecil jangan sampai dikasih makan ibaratnya ikan 10 cm dikasih makan kata yang besar itu kalau udah ketelan masuk itu pencernaannya juga gak akan bagus mencerna si kata itu jadi harus disesuaikan kayak tadi ikan kecil makanya gak gak menyarankan untuk kata tadi di sese kecil karena ya kalau ada yang mungkin kecebong yang punya kecebong kasih makan gak apa-apa tapi kalau gak ada jangan dipaksain buat ngasih kata takutnya kalau terlalu besar tapi kalau kecil katanya gak apa-apa dan untuk ikan-ikan sebesar juga diatur pola makannya lebih baik makan setiap hari tapi secukupnya daripada makan sekali langsung bendut itu kurang bagus untuk di pencernaan dan setelah ini kita bakalan kasih lihat contoh bagaimana sih caranya kita ngasih makan ikan kita jadi kita gak ngawur ngasih kata langsung ngasih itu jadi kita pilih-pilih kata yang pas untuk ikan ini itu seberapa kata yang pas untuk ikan ini itu seberapa jadi setelah ini kita bakalan kasih lihat kalian mungkin ini juga akan jadi edukasi bahwa kita itu gak asal kasih makan kasih makan itu enggak jadi kita juga pilih-pilih yang mana pas untuk ikan ini yang mana pas untuk ikan ini jadi kurang lebih kayak gitu selain ini kita bakalan lanjut kasih makan dan kasih lihat bagaimana cara kita milih atau atur porsi-porsi makan ikan kita oke nah oke guys untuk Marco sendiri ini kita buka dulu pastinya masih keikatnya aku beli tadi ini kebetulan dapat langganan baru murah banget jadi 5000 itu dapat 15 ekor dan size-nya juga enggak kecil-kecil banget ya jadi ada yang gede nah kita cara yang asik makan itu kita pilihin jadi untuk ikan-ikan yang mungkin kalau yang besarnya kayak Marco ini gampang ya kita mau cariin makan katanya itu gampang enggak terlalu kecil tapi untuk ikan-ikan yang masih kecil ini kita bakalan kasih contoh juga kita bakalan cariin kata-kata yang memang cocok untuk dia oke guys jadi kita bukalan buka nah ini kalian bisa lihat katanya ini jangan sampai lompat-lompat keluar nah kalau untuk kayak Marco ini sih enggak terlalu susah ini ada yang besar nah ini ada yang agak besar kalau untuk Marco sendiri di size 40 itu kita kasih 2 ekor tapi setiap hari makan tapi setiap hari makan nah ini ada yang besar nah ini ada yang besar nih guys ini kita kalau pas dapet yang besar besar gini ini ya seneng sebenarnya tapi kalau besar semua juga ya kita bingung karena ikan kita rata-rata juga masih kecil cancuk nah udah ini kita kasih lagi waduh ini kita masukin ini kita mainin dulu nah ini kita mainin dulu si Marco kita masukin nah itu udah ratanya guys di belakang belum dilihat mana dia ratanya nah ini nah itu guys wah langsung disikan nah untuk Marco udah kita sekarang main kesini ini auranti yang kecil auranti ini juga bagus dikasih kata nah ini kita bakalan coba cariin kata yang kecil jadi yang kecil aja sebentar kita cariin yang kecil nah ini cukup kecil tapi ini sehari sekali atau dua hari sekali guys ini gak boleh setiap hari wah panci nah masukin dia nah dimakan guys jadi kita apa ya harus tau porsi katanya itu yang kecil jadi dia sekali makan itu gak langsung bener-bener kembung banget perutnya itu jadi masih nampung lah ibaratnya gak terlalu gemukmu banget jadi jangan terlalu besar nah ini kita cari lagi satu nah ini ada nah ini kita kasih yang ini nah wah matanya cepet banget guys waduh itu sembunyi dari sana nah semoga dilihat ya nah kita juga bakalan kasih biarin aja gitu nanti itu dilihat nah ini kita bakalan kasih makan cana diprograma kita bakalan pakai kata ini kita cukup masukin kata wah gila guys tomannya yang ganas guys ini kita bakalan masukin lagi untuk diprograma kita wih toman lagi guys diprograma kita nah ini kita bakalan kasih yang paling besar pul nah itu kalian bisa lihat guys jadi dia makan satu kata satu ikan gitu dan posinya tetap harus diikutin kalau ikan yang besar ya kasih makan yang besar tapi untuk diprograma sama toman ini memang mau kita push biar cepet besar guys gitu terima kasih selamat menikmati